Sudarlun Badan Narkotika Nasional RI pada Selasa 14 Juli 2020 membawa pulang 4 tersangka yang terlibat dalam kasus penyeludupan 13,2 kg sabu-sabu dari Jakarta dengan menggunakan pesawat ke Aceh Utara untuk dilimpahkan ke Kejari Aceh Utara Sebelumnya mereka diboyong dari Aceh Utara ke Jakarta setelah ditangkap pada 24 Maret 2020 oleh BNN Republik Indonesia Keempat tersangka tersebut adalah warga desa Ulerubek Barat Kecamatan Senedun Aceh Utara yaitu Mahyidin, 36 tahun, Muhammad Fadil, Syahrir, dan Zulkairi Diberitakan sebelumnya mereka ditangkap oleh tim BNN RI bersama Bia Cukai, kantor wilayah Aceh dan Loks Mawai dalam operasi berantah sindikat narkoba pada 24 Maret 2020 Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan sabu 12 kotak seberat 13,2 gram yang disembunyikan di dalam jerigen kemudian ditanam di belakang rumah tersangka Syahrir Keempat tersangka mengakui barang bukti tersebut diseludupkan dari Malaysia dengan menggunakan perahu bermotor Kecamatan Senedun Aceh Utara Pipuk Firman Priyadi Kamis 16 Juli 2020 menyebutkan keempat tersangka saat ini dititipkan ke lapas kelas 2 belok sukun selama 20 hari untuk penyusunan dakwaan untuk kewenangan juridiksinya juga di pengadilan negeri Aceh Utara maka penyerahan tanggung jawab tersangka dan dengan barang bukti kemarin dilakukan oleh penyidik dari BNN, pusat, didampingi oleh kejaksaan agung dari Jampidu yang kemarin menyerahkan tersangka dan barang bukti barang buktinya sudah disisikan ya, yang selanjutnya sudah dimusnahkan cuma ada beberapa sampel saja jadwal sidang belum kita jadwalkan, karena dengan telah diterima tanggung jawab tersangka dan barang bukti kita kan, kita tahan selama 20 hari maksimal 20 hari ya maksimal 20 hari, paling lama 20 hari tadi dengan 20 hari tadi kan bisa kita memberi kesempatan kita untuk membuat jurat jadwaan dari Lok Tukun, Jafarudin, Serambion TV